soal selanjutnya ini perhatikan disini ada rangkaiannya hanya rangkaian kapasitor dengan resistor saja kalau kita lihat ini arus listrik mengalir 2A tegangannya 100V kemudian omeganya 200 radian per sekon perhatikan rangkaian pada gambar di atas, kalau tidak ada persamaan fungsi berarti yang dimaksud adalah untuk V itu adalah V efektif 100V kemudian omeganya 200 radian per sekon I berarti I efektif 2A kemudian kita punya nilai C nilai C 1,25 x 10 pangkat minus 4 farad yang ditanya nilai R nilai R berapa maka nilai R berapa ohm berarti kita cari dulu impedansi kita cari impedansinya dari persamaan ini karena hanya ada 2 kita cari dulu Z rumus dasarnya sama dengan R kuadrat ditambah dalam kurung XL minus XC dikuadratkan maka nilai Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL nya tidak ada 0 minus XC dikuadratkan maka nilai Z yang digunakan adalah R kuadrat ditambah XC kuadrat kalau kita lihat dari sini V efektif I efektif maka impedansi ketemu besarnya adalah V efektif dibagi I efektif ingat saya ulangi-ulangi bahwa Z ini hakikatnya adalah hambatan V ini tegangan I adalah arus ingat segitiga dari rumus kum-om saya bagi 3 disini disini pasti tegangan tegangan kemudian disini arus disini hambatan tidak saya tuliskan formulasi VI dan R karena ini khusus untuk rangkaian arus bolak-balik karena hambatannya ini bisa Z bisa XL bisa XC bisa R itu sendiri jadi disini kita gunakan Z maka nilai Znya ini sama dengan V efektif 100 dan V efektifnya 100 dibagi I efektif ini efektifnya 2 ampere dibagi 2 maka nilai Z itu sama dengan 100 bagi 2 50 ohm 50 ohm yang akan kita gunakan untuk menentukan R dari sini tapi kita cari dulu XC ini kan ada XC dimana nilai XC itu sama dengan omega 1 per omega C maaf ini 1 dibagi omega C 1 dibagi omega 200 C nya 1,25 dikali 1,25 kali 10 pangkat minus 4 maka nilai XC sama dengan 1 per 2 kali 125 250 kali 10 pangkat minus 4 atau 10 pangkat minus 4 dinaikkan jadi 10 ribuan 10 pangkat ini naik ke atas 10 ribu 10 pangkat 4 10 ribu dibagi 250 karena 200 kali 1,25 kan 250 nah ini coret maka yang tersisa 1000 dibagi 25 100 bagi 25 4 berarti 40 ohm jadi nilai XC nya XC sama dengan 40 ohm kita punya Z punya XC maka nilai Z Z nya tadi kan 50 oh ini kita kuadratkan dulu aja kuadrat terus ini dikuadratkan maka diperoleh Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XC kuadrat nilai Z 50 kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XC 40 kuadrat ya maka nilai R kuadrat sama dengan 50 kuadrat minus 40 kuadrat R kuadrat sama dengan 2500 dikurang 1600 2500 dikurang 1600 berarti 900 R akar dari 900 sama dengan 30 ohm jadi jawabannya 30 ohm nilai R nya selamat